Masih dalam suasana ulang tahun was-was yang ke-8 tahun, beberapa waktu lalu para selebritis tanah air seperti Amel Karla, Anji, dan presenter was-was Sylvia Fuli, serta masih banyak lagi deretan grup band tanah air terbang ke kota Palembang untuk merayakan ulang tahun was-was dan menghibur masyarakat Palembang. Kehadiran mereka di sana tentu akan disambut meriah oleh masyarakat Palembang yang memang sangat mengemari infotainment was-was. Maka tak salah jika was-was ingin berbagi kebahagiaan di hari ulang tahunnya yang ke-8 ini dengan masyarakat di kota tersebut. Para selebritis yang diberikan kepercayaan untuk tampil di acara ulang tahun was-was pun begitu gembira karena di sana mereka pun bisa berjalan-jalan menikmati keindahan suasana kota Palembang. Maka seperti inilah serunya perjalanan artis cilik Amel Karla dari Jakarta menuju Palembang sampai bertemu dengan presenter terpercaya was-was Sylvia Fuli di bandara. Halo Bersawas was-was apa kabar nih ketemu lagi sama Amel. Masih apa ya suasana dengan ulang tahun was-was yang ke-8. Amel sekarang mau ke Palembang nih naik apa ya naik kapal itu kejauhan naik pesawat terbang nih Pemirsa. Sekarang Amel udah di bandara. Bandara rame banget sampai ke depan-depan karena di dalam udah mungkin gak muat lagi ya. Sekarang Amel mau masuk mungkin abis masuk gak sempet duduk lagi atau gimana langsung terbang. Tapi Amel sih pengennya duduk dulu Pemirsa yaudah ya Pemirsa ikutin Amel terus. Pemirsa, sekarang ini dia dia 5A. Sekarang Amel mau masuk. Oke Pemirsa, sekarang Amel mau pakai rolan dulu. Amel mau tidur, nyebut salat. Amel jalan sayup sayup untuk balas Pemirsa. Asliwiwa level, indonesia alpabil nih. Amel udah nyampe di bandara sepana. Hah? Sembentannya berpaya senat lagi masih. Amel dari atas? Oh dari ke bawah. Dari Jakarta dong. Berada di Palembang akan terasa kurang bila tidak mencicipi makanan khas kota tersebut. Maka setibanya di kota yang terkenal dengan jembatan amperanya itu, Amel dan Sylvia Fuli langsung saja menuju rumah makan yang memang menyediakan menu khusus khas Palembang. Seperti pindang ikan patin, pentul, dan ikan salu wangi. Mencium harumnya masakan yang sudah tersaji di atas meja, Amel dan Sylvia Fuli semakin tidak sabar untuk segera mencicipi berbagai menu yang disiapkan. Oke Bu Wirsat, sekarang kita sudah sampai di rumah makan khas Palembang. Tunggu dulu ya kak. Oke, ini di jalan... Oke, apa yang tadi agak susah namanya? Ini ya di jalan Kemang, Lembar Daun. Ini loh kak, lihat disini ada tulisan Kemang, lebar, daun. Oke, bom banget sih. Udah, sekarang kita mau makan... Makan khas Palembang. Udah lama, disini jadi pengen disini udah lama? Makan yang kedua khas Palembang. Ketiga khas Palembang. Yaudah, ayo kita mau makan. Ih, seru banget Amel. Ada empang kak? Ada empang, hanya sekolah ikan. Kita mau makan ini seru. Ini belum datang semua makanannya. Amel tau ini pasti, tuh, pindang ikan patin. Wih, mantep tuh kayaknya rasanya gimana nih? Pindang tuh kuahnya agak asem-asem pedas gitu. Tapi gak terlalu pedas juga emak ya. Wanginya dicampur sama daun kemangi. Terus ikannya tuh lembut banget. Oh, enak. Aku udah lapar banget. Gimana nih mbak? Ini bener ya? Ikan apa namanya tadi? Ikan patin. Ikan patin? Sekarang kita mau makan, kita udah lapar banget. Kakak pokoknya harus nyobain pindang. Oke, jangan kewajar turun. Jangan kewajar turun. Jangan kewajar turun. Tau kan gak onyek kayak gitu, berarti rasanya juga gini. Aduh, rasanya pasti udah siap kanan lah ya. Ditemani rintik hujan dan udara dingin yang menusuk, Amel dan Sylvia begitu asik menikmati menu khas Palembang yang disajikan. Sambil sesekali bersendagurau dan berbincang, tanpa sadar, keduanya pun menghabiskan semua makanan. Ya, melihat mereka berdua saja, rasanya sudah terbayang akan sehboh apa ulang tahun was-was di Palembang nanti. Lantas, apalagi kegiatan para selebritis ini selama di Palembang sebelum mencapai puncak acara perayaan ulang tahun was-was yang ke-8an. Enak banget. Aseng-aseng manis. Aseng, pedas, asin. Ah, bukannya nyamper semuanya. Amel lagi makan tindang sama ikan saluang. Ikan saluang kayak gimana sih? Apa? Krauk-krauk gitu ya? Ini ikan apa? Oke, ini baby fish. Oke, aduh. Perut sudah kenyang. Kita wil kenyang, aduh bauannya ngantuk banget nih. Tapi di mobil jangan tidur, Kak. Iya, kita sekarang harus mengucapkan makasih dulu karena kita sudah dijamu di sini. Mama, Mama. Mama. Mama, ayu. Mas, makasih ya. Makasih banyak semuanya. Makasih. Mama, Mama, ayu, ayu. Terima kasih banyak ya.